Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kita dituntut untuk bekerja keras mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dilakukan warga Pelabuhan Kali Baru, Tanjung Priok, Jakarta Barat. Mereka terus bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Pekerjaan sebagai pemulung tetap dilakukan meski beresiko besar terpapar virus corona. Perjuangan ibu parwi tidaklah mudah. Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung ini, setiap hari mencari plastik bekas untuk kebutuhan keluarganya. Namun hasil dari memulung sampah plastik berkurang drastis, terlebih saat pandemi COVID-19 ini. Kehati-hatian dan kuas padaan pada saat memulung sangat diperhatikannya, agar tidak terpapar virus corona. Untuk mengurangi resiko tertular virus corona, MSI Peduli bersama Yayasan Kumala membagikan masker kain kepada warga yang tinggal di sekitar Pelabuhan Kali Baru Tanjung Priok, Jakarta Barat ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplet yang bisa terpapar ke orang lain. Tidak hanya itu, MSI Peduli dan PT Produser Pangan Asia juga membagikan makanan siap saja dan minuman untuk warga. Makanan yang dibeli dari pelaku MKM ini diharapkan dapat meringankan beban warga di tengah pendapatan mereka yang berkurang. Adanya bantuan ini kan kita terbantu sedikit-sedikit ya Bu, soalnya sembako kan naik, kita sembako naik ya Bu ya. Tapi bagi pengusaha pemulung begini harganya nggak naik Bu, turun. Ini hal yang sangat membantu, apalagi di tengah-tengah pandemi konflik ya. Kita kesana kemari agak susah, MSI Peduli dan Yayasan Kumala datang membantu dan meringankan warga di sekitarnya. Bersama MSI Peduli, mari kita terus berbagi kepada warga yang terdampak virus corona untuk meringankan beban mereka dan menjaga mereka untuk tetap sehat menjalani masa adaptasi kebiasaan baru ini. Tim Liputan Ainews melaporkan.